Halo viewers, barangkali Anda pernah mendengar sebuah organisasi super rahasia bernama Illuminati. Dalam beberapa tahun belakangan, fenomena Illuminati benar-benar menjadi isu global. Meskipun demikian, kita tak benar-benar tahu sebenarnya organisasi yang berdiri di abad ke-18 ini. Lalu apa saja misinya, lalu anggotanya siapa saja? Ada beberapa fakta dari Illuminati yang tidak banyak diketahui orang. Beberapa di antaranya akan membuat Anda tercengang, tak percaya, manis dan membahas satu persatu dari 10 fakta organisasi Illuminati yang belum banyak diketahui oleh orang. Yang pertama, mereka ada di mana-mana, bahkan mungkin di Indonesia. Limanati telah berbawar dengan sangat sempurna di organisasi besar di seluruh dunia. Mereka masuk ke pemerintah Amerika, NATO, BBB, bahkan gereja suci di Vatikan. Selain itu, mereka juga menyebarkan anggotanya di Hollywood dan beberapa media besar di dunia. Penyebarannya dilakukan oleh pemimpin Illuminati sangatlah terorganisir. Obsesi mereka dalam menguasai dunia agaknya semakin mendekati kenyataan. Banyak sektor di dunia ini yang telah dikuasai oleh Illuminati, bahkan orang-orang pandai di kampus mentaring dunia. Indonesia sepertinya sudah disusupi, terutama kalangan high class. Mereka tidak beragama. Kalian tahu mereka tidak beragama adalah sebuah sekti agama yang menyimpang. Mereka mengajarkan doktrin-doktrin yang telah dibawa selama ratusan tahun. Namun, nyatanya mereka bukanlah sebuah agama. Mereka tidak menyembah sesuatu hal yang dianggap agung seperti Tuhan. Orang di dalam organisasi ini hanya menekatkan segala hal pada sebuah logika. Penelitian yang canggih serta eksperimen yang ilmiah, hal-hal terkait dengan Tuhan dan hal gaib lainnya tak pernah mereka sentuh. Roma yang menyebutkan jika mereka terpengaruh ajaran katolik Roma tak benar adanya. Yang ketiga, tidak adanya penyembahan setan dalam Illuminati. Karena kita sering menganggap Illuminati adalah ajaran agama sesat, Satan selalu dikaitkan dengan apa yang mereka sembah. Padahal Illuminati hanya sebuah organisasi besar atau struktur yang lebih mempercayai sebuah ilmu pengetahuan daripada sebuah keyakinan yang tak jelas wujudnya. Jadi, bisa dibilang menganggap Illuminati sama dengan penyembahan satan atau setan adalah salah. Mereka tak menyembah apa-apa yang mereka inginkan adalah mengesai dunia dan membuat semua orang dunia tak lagi memiliki agama. Yang keempat, penyebar banyak teori konspirasi. Banyak sekali teori konspirasi yang muncul di dunia ini. Mulai dari kasus pembunuhan, UFO, hingga masuk ke dalam ranah film. Konspirasi ini menyebar dengan sangat cepat dari media. Mereka menggiring opini masyarakat akan sepaham dengan mereka. Dengan begitu, fakta asli bisa disembunyikan dan tak merugikan pihak yang berkompetingan. Orang-orang dari Illuminati banyak menguasai media besar di dunia. Mereka bekerja di stasiun TV, radio, majalah, hingga koran. Tugas mereka adalah membuat masyarakat cepat percaya dengan mereka. Akhirnya terbagilah opini masyarakat, sehingga yang terjadi di Indonesia saat ini, media suka menggiring opini masyarakat untuk pihak-pihak tertentu. Yang kelima, simbol asal Illuminati. Kita selalu menganggap jika simbol dari Illuminati adalah All-Sharing Eye atau mata yang bisa melihat segalanya. Mata ini biasanya berada di puncak sebuah piramida atau limas. Namun, tahukah Anda jika sebenarnya simbol asli dari Illuminati adalah All-Off Minerva? Simbol ini merupakan perwujudan dari pengetahuan, kebijaksanaan, ilmu, dan memahami semua pahawasan. Wall atau burung hantu sendiri merupakan simbol dari kebijaksanaan. Ia juga sekarang hanya sebuah bentuk baru akan terlihat lebih misterius dan dipercaya banyak sekali pengikutnya. Yang keenam, Freemason tidak sama dengan Illuminati. Kita sering menganggap jika kuda organisasi ini adalah sama. Namun sebenarnya, Freemason dan juga Freemason didirikan oleh orang yang berbeda. Meski demikian, dalam beberapa hal mereka selalu terkait satu sama lain. Hal inilah yang menjadi misteri sampai sekarang. Freemason akhirnya memilih mengakui dirinya sebagai cabang dari Illuminati. Hal ini didasarkan pada banyaknya ajaran dan juga prinsip antar kedua organisasi yang sama. Satu hal yang menjadi pembeda Freemason dan Illuminati adalah Freemason tak melakukan perekutan anggota besar-besaran seperti yang Illuminati lakukan. Ketujuh, ada sistem kelas dan tingkatan dan Illuminati. Illuminati adalah organisasi yang sangat besar meski banyak misteri dalamnya. Dalam tetan dan organisasi, ternyata mereka juga mengenal adanya tingkatan hierarki. Secara garis besar, mereka baginya dalam tiga golongan besar sesuai dengan kemampuan dan juga pengaruhnya bagi organisasi. Seperti inilah kira-kira organisasinya. Kelas pertama diberi nama The Nursery atau mereka yang barulah saja masuk. Pengaruh yang diberikan juga belum besar. Yang kedua diberi nama The Man Sonic adalah mereka yang anggotanya yang mampu memberikan pengaruh cukup baik. Terakhir adalah The Mysteries atau mereka yang berada di golongan elit. Mampu memberi pengaruh besar dalam hal uang dan juga perekutan anggota baru. Yang kedelapan, Illuminati mengontrol makanan kita. Illuminati hampir menguasai semua gerai-gerai makanan cepat saji di dunia ini. Sebut saja McDonald's dan lainnya. Mereka masuk dan membuat makanan ini menjadi disintai banyak orang dan secara perlahan-lahan membuat orang menjadi tidak sehat. Juga selalu ketagihan untuk menyantap makanan ini. Ada sebuah tori yang menyebutkan, Jika digerai makanan cepat saji ini, Illuminati berusaha mencuci otak anak-anak. Mereka memberi mainan pada anak kecil yang memiliki simbol Illuminati tersembunyi. Yang kesembilan, mereka pernah dilarang ada. Illuminati pertama kali dibuat pada tahun 1776 oleh seorang profesor hukum di Jerman bernama Adam Weishaupt. Namun dalam tempuh 8 tahun saja, organisasi ini dilarang ada. Bahkan siapa saja yang masih dalam organisasi ini akan dihukum. Pada tahun 1885, organisasi yang sifatnya rahasia tak boleh sendiri berdiri karena dianggap akan melakukan kejahatan. Kejadian ini dianggap sebagai teori jika Illuminati telah hancur sejak lama dan saat ini hanya isu saja yang muncul. Meski demikian, ada juga yang mengatakan jika Illuminati adalah organisasi licik, mereka akan melakukan apa saja lah. Asal rahasianya tetap aman, termasuk membuat berita tentang kehancurannya. Yang kesepuluh, mereka mampu mengontrol lingkungan. Illuminati memiliki sebuah alat bernama The High Frequency Active Aurora Reaches Program atau biasa disingkat dengan HAA RP. Dengan alat ini, Illuminati mampu mengontrol iklim dunia dengan keinginannya. Bahkan mereka bisa menurunkan hujan saldo, badai, dan hawa panas dalam sekali pencet tombol. Proyek ini dipercaya telah diawasi oleh seseorang dengan tingkat tinggi di militer Amerika. Alat ini mampu memanipulasi gaya magneti bumi. Dengan begitu, mereka juga mampu mengontrol emosi manusia yang ada di bumi sehat dalamnya. Mengerikan sekali bukan? Tetapi, percaya atau tidak hanya, kalianlah yang menentukannya. Kami hanya menyediakan sebagai fasilitas dator untuk menjelaskan fakta-fakta yang beredar di masyarakat tentang Illuminati. Silahkan klik subscribe biar makin tahu. Terima kasih. Terima kasih.